Pemirsa kumpulan mantan aktivis di era 98 berencana akan menginap di KPU hingga hari pengumuman hasil pemilu 2019. Mereka akan mengerahkan ribuan masa untuk menjaga hasil KPU saat pengumuman hasil perhitungan suara pemilu 22 Mei mendatang. Perwakilan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Rembuk Nasional Aktivis 98 menyambangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk menyampaikan izin keramaian kepada pihak perwajib terkait rencana mereka untuk menuduki Gedung Komisi Pemilihan Umum Pusat pada tanggal 21 hingga 22 Mei mendatang. Aksi mereka di Gedung KPU juga sebagai bentuk respon untuk melawan seruan people power dari salah satu pendukung Paslon Capres. Ya kita open ya, mahasiswa, unsur masyarakat yang memenuhi gerakan kita tentu akan berkondisi dengan perangkat aksi kita. Karena ini, dukungan yang kita berikan ini kepada KPU ini bukan berarti kita memiak salah satu pihak. Yang paling pasti kita adalah, karena KPU ini kita anggap adalah panitia daripada acara demokrasi ini. Apapun hasilnya kita hargai dari panitia tersebut. Nah untuk itu, kami selaku anda bangsa berkwajiban untuk... Terima kasih.